Pada saat ini, lelaki tua berambut hitam itu juga berkata, warisan mereka tidak sebaik yang mulia. Garis keturunan mereka tidak sebaik yang mulia. Jadi, yang mulia, jangan khawatir. Underward Child berkata, kali ini, aku akan membuat mereka semua tunduk padaku dan bekerja untukku. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia tidak hanya ingin menang, tetapi dia juga ingin mengendalikan orang-orang ini. Di bawah, di lembah, pertempuran masih seru. Luo Luo terkejut saat melihatnya. Luo Xiao berkata dengan dingin, kau lihat, beberapa orang akan menjadi semut seumur hidup mereka. Sedangkan kami, kami adalah naga yang agung dan perkasa. Kata-katanya ditujukan untuk Lin Suan. Dia ingin Lin Suan menyadari kenyataan. Namun, Lin Suan berkata, kamu benar, beberapa orang akan selalu mengatakan bahwa beberapa orang adalah naga. Tapi tampaknya kau salah. Naga itu bukan kau, tapi aku. Di mataku, kamu biasa saja. Apa katamu? Luo Xiao benar-benar marah. Dia mencoba memperingatkan anak itu karena kebaikan. Namun pihak lainnya begitu sombong. Dia hendak berdiri dan bergerak. Namun pada saat itu, terdengar suara dari kejauhan, sekarang giliranku. Lalu seluruh lembah ditutupi oleh cahaya bilah pedang. Itu sangat menakutkan. Luo Luo juga ketakutan. Luo Xiao bergegas melindungi adiknya. Pada saat yang sama, dia menoleh. Apakah Leng Dao akan bertarung? Yang lain juga terkejut. Leng Dao benar-benar sombong. Siapa yang akan dia tantang? Setelah Leng Dao muncul, dia menatap langsung ke arah Lin Suan dan berkata, Nak, naiklah. Meskipun kamu seekor semut, aku akan membunuhmu dengan satu serangan. Apa? Apakah dia akan menantang Raja Enam Mahkota? Apa yang sedang dipikirkan Leng Dao? Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Mereka semua memandang Lin Suan. Menurut mereka, Lin Suan bukanlah tandingan mereka. Di tempat ini, tidak ada yang berani menantang pihak lain. Jika pihak lain mencari kematian dan berani bergerak, pihak lain pasti akan kalah. Siapapun bisa membunuh pihak lain dengan satu serangan. Musuh terbesar mereka adalah anak dunia bawah. Tapi sekarang, Leng Dao tidak peduli dengan reputasinya dan langsung menantang seekor semut. Tiba-tiba, seseorang tertawa. Gu Feng lah yang berbicara, Leng Dao, apakah kamu tidak takut dunia akan menertawakanmu? Jadi apa? Siapa yang tidak yakin? Tanyakan tentang pisau di tanganku. Niat membunuh muncul di mata Leng Dao. Dia menatap Lin Suan dan berkata, Nak, apakah menurutmu aku akan peduli dengan reputasiku dan tidak menyerangmu? Itu sebabnya kamu berani masuk, bukan? Namun, kamu salah. Aku punya karakteristik khusus. Selama itu musuh, aku akan langsung membunuh mereka. Aku tidak akan membiarkan musuh tumbuh. Jadi, saya tidak akan memberimu harapan. Ayo, ayo bertarung denganku. Tentu saja, jika kau berlutut, merangkak di hadapanku seperti anjing, dan bersujud untuk meminta maaf padaku. Saya mungkin mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Pada saat itu, masyarakat suku Leng tertawa terbahak-bahak. Hebat, akhirnya tiba saatnya bagi para jenius mereka untuk bergerak. Bukankah bocah nakal ini sangat sombong? Dia berani menantang klan Leng. Sekarang, waktunya memberitahu pihak lain. Apa itu keputus asaan? Huh, bocah nakal ini bakal sial nih. Melihat hal itu, Putri Hausdara menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ekspresi Luo Luo juga berubah drastis. Lin Gongzi, kamu pasti tidak setuju. Kakak, bantu dia. Luo Xiao mendengus. Bagaimana aku bisa menolongnya? Dia terlalu sombong. Bagi para jenius ini, wajah setiap orang sangatlah penting. Itu lebih penting dari kehidupan. Sekarang, aku tidak bisa menolongnya. Biarkan bocah nakal ini berlutut dan meminta maaf. Lin Xuan berdiri. Dia berkata, kau ingin menantangku. Sejujurnya, aku cukup terkejut. Kau terlalu gegabuh. Jika kau tidak menantangku, kau mungkin masih bisa bertahan hidup. Tetapi sekarang, apakah kamu siap untuk pergi ke neraka? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apa yang dikatakan bocah ini? Apakah dia tidak menganggap serius Leng Dao? Dia memang sombong. Luo Xiao juga menggelengkan kepalanya. Bocah ini tidak ada harapan. Anak baik, kau akan segera mati. Tetapi kau masih saja keras kepala. Nanti, aku akan membuatmu berharap kau sudah mati. Naiklah ke sini. Leng Dao berteriak dengan marah. Lin Xuan berdiri dan berkata, aku akan memberitahumu siapa naga dan siapa ularnya. Dia melangkah maju dengan wajah tenang dan datang ke arena. Bocah ini terlalu sombong. Pada akhirnya, dia terbunuh hanya dengan satu serangan. Para jenius di sekitarnya juga marah. Karena dari apa yang terlihat, pihak lain tampaknya tidak menanggapi semua orang dengan serius. Mereka semua ingin melihat dari mana datangnya kepercayaan pihak lain. Setelah Lin Xuan datang, dia berkata, aku akan membiarkanmu melakukan tiga gerakan. Lakukan gerakanmu. Kau sedang mencari kematian. Leng Dao benar-benar geram. Sambil meraung, dia menebas dengan pedangnya. Pedang ini sangat tajam. Pedang itu berubah menjadi cahaya yang sangat menyilaukan, merobek kehampaan. Yang lain berseru, itu adalah pembunuhan satu pukulan. Tampaknya Leng Dao benar-benar marah. Huh, bocah nakal ini pasti tidak akan bisa menghalanginya. Tubuh Lin Xuan bergoyang saat ia menghindari serangan itu seperti sambaran petir. Dia berkata dengan acuh tak acuh, satu gerakan sudah selesai. Apa, dia benar-benar mengelak. Upil mata Gu Feng mengecil. Mata Gu Yan berkilat api hantu yang menakutkan. Yang lainnya bahkan lebih terkejut. Orang ini benar-benar mengelak. Dan apakah dia benar-benar akan membiarkan Leng Dao melakukan tiga gerakan? Masih ada dua langkah lagi. Anda harus mengerahkan segenap kemampuan. Suara Lin Xuan membuat Leng Dao benar-benar marah. Tebasan kedua membentuk cahaya pedang berbentuk salib besar yang mendorong secara horizontal. Suara itu membelah langit. Ini adalah serangan yang pasti mematikan. Namun, Lin Xuan menghindar lagi. Langkah kedua sudah berakhir. Masih ada satu langkah lagi. Kesempatanmu sudah habis. Kau sudah terlalu mengecewakanku. Kau sedang merayu kematian. Leng Dao benar-benar gila. Ada apa dengan kecepatan anak nakal ini? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Dia melompat tinggi ke langit dan menebas dengan pedangnya. Serangan itu berubah menjadi puluhan ribu meteor yang turun dan menyelimuti seluruh lembah. Mari kita lihat bagaimana pihak lain dapat lolos sekali ini. Ledakan. Ledakan. Sungguh jarak yang mengerikan. Bocah ini pasti tidak akan bisa melarikan diri. Kata Gu Feng. Han Jiu juga menggelengkan kepalanya. Sudah berakhir. Dia pasti akan mati jika serangan ini mengenainya. Di bawah, sosok Lin Suan sepenuhnya tertutup oleh cahaya pedang. Kakak Lin. Mata Luo Luo merah. Namun, Luo Xiao menangkap Luo Luo dan menyegelnya. Kemudian dia berkata, Tetaplah di sini dan jangan bergerak. Bocah itu sedang mencari kematian. Dia tidak ada hubungannya dengan kita. Semua orang mengira Lin Suan pasti akan mati. Di kapal dunia bawah, anak dunia bawah juga mengerutkan kening, dari mana semut ini berasal. Mengapa dia begitu sembrono? Namun, sesepu berambut hitam di belakangnya tiba-tiba menyipitkan matanya. Tidak, yang mulia, lihat. Underward Child membeku dan melihat ke bawah. Saat berikutnya, dia juga mengerutkan kening. Karena dia mendapati situasi yang terjadi di luar dugaannya. Dia melihat sebuah sosok berjalan keluar dari cahaya pedang yang memenuhi langit di bawahnya. Dia berkata, Tiga gerakan telah berlalu. Sekarang giliranku. Kamu tidak mati. Kamu masih hidup. Ya ampun, bagaimana dia bisa menghindar? Han Jiu, Gu Yan, Gu Feng dan yang lainnya benar-benar tercengang. Bahkan mata Luo Xiao menyipit, bagaimana ini mungkin? Bagaimana bocah nakal ini masih hidup? Apakah dia melihat hantu? Lin Xuan tidak menjawab mereka, tetapi malah menyerang secara langsung. Aliran ki pedang muncul di ujung jarinya dan terus berputar. Dia menebas ke depan dengan pedangnya. Pedang ini sangat cepat dan datang tepat di depan Leng Dao. Mata Leng Dao menyipit, sialan. Dia mengangkat pedang di tangannya untuk melawan. Terdengar suara yang menggetarkan bumi. Telinga semua orang berdarah. Dengan tebasan itu, sosok Leng Dao terpental. Pedang panjang di tangannya patah menjadi dua. Lima ribu tujuh ratus empat puluh dua. Di bawah pedang ini, Leng Dao terlempar. Lengannya putus, dan darah berceceran di mana-mana. Ledakan. Pedang ki menembus tubuhnya dan memakukannya ke lembah. Dia menjerit dengan sedih. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Bagaimana mungkin? Leng Dao terluka oleh pedang. Apakah dia dikalahkan? Anak ini menyembunyikan kekuatannya. Dia adalah Raja Enam Mahkota, tetapi dia mampu mengalahkan Leng Dao. Mungkinkah dia memiliki latar belakang yang mengerikan? Mungkinkah dia putra mahkota kedua? Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Pada saat ini, semua orang jenius mengerutkan kening. Wajah Luo Xiao berubah jelek. Sebelumnya dia pernah memandang rendah Lin Suan, tetapi sekarang tampaknya dia salah. Dia merasa bahwa pemuda di sampingnya adalah naga tersembunyi. Tubuh Lin Suan bergoyang dan datang ke depan Leng Dao. Dia berkata, Sekarang kamu tahu siapa semut itu. Kau ingin bertarung denganku. Kamu terlalu lemah. Dengan itu, dia menamparkan wajah Leng Dao. Wajah Leng Dao langsung hancur. Sialan, semut. Aku akan membunuhmu. Lin Suan mendongak dan menamparkan wajahnya. Suara tamparan yang keras membuat kulit kepala semua orang terasa geli. Sialan, hentikan. Orang-orang suku Leng menjadi gila. Pihak lain menamparkan wajah keluarga mereka. Beberapa dari mereka mengerutkan kening. Misalnya, Gu Feng berkata dengan dingin, Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Hentikan, kamu sudah menang. Gu Yan juga berteriak dengan marah. Mereka semua adalah orang-orang jenius yang tak tertandingi. Bagaimana mungkin mereka membiarkan orang lain menamparkan wajah mereka. Lagi pula, anak ini dulu sombong sekali. Dia bilang yang itu ular, yang lain naga. Bagaimana mereka bisa menoleransi hal itu. Lin Suan menoleh dan melihat sekeliling. Tidak yakin. Siapa yang tidak yakin? Siapa yang akan mati? Kata-kata ini terlalu arogan. Para jenius itu langsung marah. Leng Dao meraung dengan marah. Aku tidak yakin. Aku ceroboh tadi. Kau sembunyikan kekuatanmu. Kau menang secara tidak adil. Kalau kamu punya nyali, ayo kita bertarung lagi. Ya, benar. Han Jiu juga berkata, kamu tahu kekuatan Leng Dao, tetapi dia tidak tahu kekuatan tersembunyimu. Informasi antara kedua belah pihak tidak simetris. Anda menang secara tidak adil. Jika kau bertarung lagi, kau pasti bukan lawan Cold Blade. Gu Feng dan yang lainnya berbicara satu demi satu. Luo Xiao meraung, nak, lepaskan pedang dingin itu. Tahukah kamu akibat menyinggung klan Leng? Menurutnya, Lin Suan kuat, tetapi dia hanya satu orang. Klan Leng merupakan klan raksasa. Jika mereka sampai menyinggung klan Leng, apalagi klan Leng, bahkan klan Luo pun akan ikut terlibat. Bertarung lagi. Lin Suan berbalik dan menatap Leng Dao. Mata Leng Dao berbinar saat dia berkata, benar sekali. Beranikah kamu? Kali ini aku tidak akan ceroboh. Lin Suan mengangkat pedangnya. Pihak lain mengira bahwa dia akan melepaskan kipedang. Akan tetapi, pada saat ini, Lin Suan menamparkan dengan telapak tangannya, menghancurkan bagian atas kepalanya. Dalam sekejap, tubuh Leng Dao hancur berkeping-keping, dan kabut berdarah menyebar. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak pantas melawan aku dua kali. Lin Suan menarik tangannya dan berkata dengan bangga. Dia meninggal. Pupil mata putri Blut Tirsti mengecil. Dia bisa melahap darah segar dan sangat peka terhadap kehidupan. Dia bisa merasakan bahwa Leng Dao telah mati. Yang lain pun berseru, tidak mungkin, kan? Dia membunuh Leng Dao. Orang-orang ini semua tercengang. Sejujurnya, mereka sombong dan sulit diatur. Namun, mereka yakin dapat mengalahkan Leng Dao, tetapi mereka tidak berani membunuhnya. Jika mereka melakukannya, mereka akan menjadi musuh klan Leng dan tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Beraninya dia. Luo Luoxiao juga gemetar karena marah. Pandangannya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Anak ini gila. Dia menarik Luo Luoxiao dan segera mundur sambil berkata, kami tidak ada hubungannya dengan dia. Klan Luo tidak akan membelanya. Dia menggambar garis antara dirinya dan Lin Suan. Orang-orang klan Leng berteriak gila di luar lembah, nak, setelah kamu keluar. Kami akan mencabik-cabikmu. Sialan, kami akan menangkapmu dan membuatmu menderita. Mata orang-orang ini merah. Keajaiban mereka telah mati. Bagaimana mereka akan menjelaskannya saat mereka kembali? Huh! Lin Suan mendengus dingin. Dia menggunakan alam semesta sebagai pedang dan menunjuknya. Di luar lembah, pohon-pohon, batu-batu, dan gunung-gunung semuanya berubah menjadi kipedang yang tajam. Itu menyelimuti orang-orang klan Leng. Teriakan menyedihkan terdengar, dan puluhan pembangkit tenaga listrik klan Leng langsung berubah menjadi abu. Yang lainnya begitu takut hingga kulit kepala mereka mati rasa dan mereka mundur karena ngeri. Para penguasa kuat di lembah itu juga tercengang. Orang ini membantai klan Leng. Ini orang gila. Lin Suan menatap kekejauhan dan berkata dengan dingin, Aku benci saat orang lain mengancamku. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Han Jiw berteriak dingin. Gu Feng juga berkata, Nak, apakah kamu tahu? Apa yang sedang kamu lakukan? Lin Suan tertawa. Mengapa kamu, sebagai seorang jenius, malah ditampar? Apakah kamu marah karena malu? Saat Leng Dao ingin membunuhku, siapa yang membelaku? Apakah menurutmu aku pantas mati karena aku seekor semut? Tetapi tidak tahukah kamu bahwa kalian juga semut di hadapanku? Karena kamu membunuh semut tanpa rasa bersalah. Mengapa, tidak bisakah saya membunuh semut? Jika kau tidak yakin, datanglah dan mati. Di lembah, pembangkit tenaga listrik ini terdiam. Memang, mereka tidak ragu-ragu membunuh semut. Namun, kapan mereka menjadi semut? Para jenius ini tidak tahan lagi. Hari ini, aku harus memberimu pelajaran. Guiyan berjalan keluar. Aku akan membunuhmu, dan aku tidak akan ceroboh seperti Leng Dao. Begitu dia muncul, nyala api yang sangat mengerikan muncul di tubuh Guiyan. Itu adalah api hantu, menakutkan dan mencekam. Itu bisa melelekan segalanya dan membentuk baju besi api hantu. Ada juga tombak api hitam yang panjang. Semua orang memperhatikan dengan saksama. Di kapal dunia bawah, nama itu juga mengatakan, Leng Dao ceroboh. Dia benar-benar tidak berguna. Namun, Guiyan ini sedikit menarik. Pihak lain menggunakan keterampilan unik segera setelah dia muncul, dan kekuatannya lebih kuat dari Leng Dao. Mungkin tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Saudara Lin, Luo Luo merasa khawatir lagi. Dia juga merasa bahwa Lin Xuan hanya beruntung sebelumnya. Luo Xiao menggelengkan kepalanya. Kakak, abaikan saja dia. Orang ini sudah menyinggung banyak orang. Hari ini, dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Pergilah ke neraka. Di arena, sosok Guiyan berkelebat, dan tombak panjangnya menusuk bagaikan seekor naga. Dalam sekejap, benda itu sudah berada di depan Lin Xuan, menusuk ke arah jantung Lin Xuan. Lin Xuan tidak menghindar sama sekali. Hebat, anak ini tidak bisa mengimbangi kecepatanku. Guiyan mencibir. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Apakah dia memukul? Gu Feng dan yang lainnya juga berdiri. Mereka menggelengkan kepala. Seperti yang diduga, dia hanya beruntung pada kesempatan terakhir. Kali ini, dalam pertempuran sesungguhnya, dia tidak cukup kuat. Kematian Leng Dao terlalu tidak adil. Kalau saja dia tidak ceroboh, dia tidak akan mati. Han Jiu juga mendesah. Pada saat itu, terdengar suara ketakutan dari depan. Ini tidak mungkin. Itu Guiyan. Apa yang terjadi? Ekspresi Luo Xiao juga berubah, dan dia menoleh. Mereka melihat tubuh Guiyan terus-menerus mundur, seolah-olah dia melihat hantu. Apa yang telah terjadi? Guiyan benar-benar linglung. Serangan tadi pasti akan membunuh. Namun, dia menyadari bahwa tombak panjangnya hanya mengenai tubuh lawannya. Itu saja. Itu tidak menembus sama sekali. Faktanya, hal itu bahkan tidak menimbulkan keretakan sedikitpun. Dia tidak menghancurkan pertahanan lawannya. 5.743 Lin Suan menggunakan fisiknya untuk memblokir pukulan mematikan ini. Tangan kirinya terulur dan meraih tombak yang menyala itu. Lalu, dia menggoyangkannya kuat-kuat. Terjadi ledakan. Tombak yang menyala itu pecah menjadi dua bagian. Tangan kanan Guiyan hancur oleh kekuatan ini, berubah menjadi kabut berdarah. Seluruh tubuhnya juga terus-menerus mundur. Sosok Lin Suan bergoyang. Dia datang di depan kelompok lainnya dan meninjunya. Tinju penentang surga. Tidak. Guiyan ketakutan dan ingin melarikan diri. Akan tetapi, tubuhnya baru saja berputar setengah lingkaran ketika terkena pukulan ini. Engah. Hujan darah jatuh dari langit. Guiyan berubah menjadi kabut berdarah. Jiwanya juga terkoyak. Dia sudah meninggal. Para jenius di sekitarnya tercengang. Hanya dengan satu pukulan, ahli yang mengerikan, Guiyan, mati begitu saja. Semua orang tercengang. Senyum indah Hanjiu berubah jelek. Gu Feng juga menghirup udara dingin. Sungguh fisik yang mengerikan. Adapun Luo Xiao, tubuhnya gemetar. Bagaimana bisa seperti ini? Inilah semut yang sebelumnya dipandang rendah olehnya. Meskipun kekuatannya kuat, dia masih sedikit lebih lemah dari Guiyan. Tapi sekarang, pihak lain telah membunuh Guiyan dengan satu pukulan. Bukankah ini berarti jika pihak lain ingin membunuhnya, itu hanya masalah jari. Dia telah menantang pihak lain berkali-kali, tetapi dia masih hidup. Dia merasakan ketakutan yang amat sangat. Bagaimana bisa seperti ini? Luo Xiao benar-benar tercengang. Siapakah dia? Luo Luo juga bersemangat, melambaikan tangan kecilnya. Dia berkata, kakak, apakah kamu melihat itu? Lin Gongzi sungguh kuat. Kuat, Luo Xiao menjadi gila. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa digambarkan sebagai sesuatu yang dahsyat. Ini adalah sesuatu yang menantang surga. Terlalu lemah. Lin Xuan melambaikan lengan bajunya, dan hujan darah pun tertiup. Kemudian, tatapannya tertuju pada Gu Feng. Ku dengar fisikmu juga sangat kuat. Saya tidak tahu bagaimana Anda dibandingkan dengan saya. Ayo bertarung. Gu Feng ditatap seolah-olah dia sedang ditatap oleh iblis kuno. Rambutnya berdiri tegak. Jangan pergi terlalu jauh. Dia berteriak dengan dingin. Lin Xuan berkata, tidak beranikah kamu? Aku bisa membiarkanmu menggunakan satu tangan. Dia menaruh tangan kirinya di belakang punggungnya. Sialan, mereka sudah bertindak terlalu jauh. Gu Feng meraung dan melesat ke langit. Mereka menyerang Lin Xuan. Tulang merah itu tampaknya telah berubah menjadi gunung kuno yang runtuh. Fisiknya memang sangat kuat. Bahkan artefak Sein tidak dapat menghancurkannya. Dia tidak percaya pihak lain dapat melawannya. Lin Xuan melepaskan tubuh sucinya dan bertarung melawannya. Dengan suara ledakan, keduanya bertabrakan. Gu Feng terguncang hingga darah dan kinya bergejolak. Retakan muncul di tulang-tulangnya. Sungguh fisik yang kuat. Gu Feng benar-benar tercengang. Dalam bentrokan itu, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Lin Xuan juga terkejut. Fisikmu memang sangat kuat. Kau suatu pengecualian, mampu menahan salah satu pukulanku tanpa mati. Meski ini adalah pujian, Gu Gu Feng merasa sangat aneh saat mendengarnya. Apakah dia membutuhkan orang lain untuk memujinya? Berengsek. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas tubuhnya, dan tulang-tulangnya dengan cepat meletus dan memadat. Mereka membentuk perisai dan menutupi tangan kirinya. Tulang tangan kanannya berubah menjadi pedang berdarah. Membunuh. Dia memasuki mode pertempuran. Orang-orang di gua tulang mungkin hanya berasal dari hutan tulang, tetapi tulang-tulang mereka sangatlah ajaib. Mereka bisa berubah menjadi keadaan apapun. Pada saat ini, setelah memasuki mode pertempuran, kekuatan tempur mereka meningkat lebih banyak lagi. Gu Feng berubah menjadi perisai dewa perang dan terus menari untuk bertahan. Pedang darah di tangan kanannya menyerang terus-menerus. Pedang ilahi tulang putih. Ini adalah keterampilan sempurna Gu Feng yang terkenal. Saat itu, dia pernah membelah Raja Tujuh Mahkota dengan satu pedang. Perisai pembantaian darah itu bahkan lebih mengerikan. Konon katanya ia dapat menahan serangan dua Raja Tujuh Mahkota dengan sempurna. Dalam kondisinya saat ini, dia seharusnya mampu menahannya. Para ahli di sekitarnya sedang berdiskusi. Lin Xuan melihat pemandangan ini dan menepuk telapak tangannya pelan. Telapak tangan ilahi sembilan matahari, telapak tangan cahaya, turun dari langit. Dengan suara ledakan, perisai pembantaian darah retak. Separuh tubuh Gu Feng hancur berkeping-keping, dan dia menjerit memilukan. Apakah dia masih manusia? Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Gu Feng begitu kuat, namun dia dikalahkan dengan mudah oleh pihak lain. Saya mengaku kalah. Separuh tubuh Gu Feng hancur saat dia berteriak ketakutan. Dia tidak berani meneruskan pertarungan. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan mati. Gu Yan adalah contoh yang baik baginya. Dia tidak ingin dihancurkan. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Pergilah, kau terlalu lemah. Siapa lagi? Pandangannya tertuju pada putri Haus Darah dan Han Ji-u. Kedua peri itu pucat dan mundur dua langkah. Mereka begitu takutnya hingga menundukkan kepala seperti anak kucing. Tidak ada seorang pun yang bisa bertarung. Lin Xuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap dunia. Namun saat ini, dia menatap Luo Xiao dan berkata, Apakah kamu tidak akan datang dan mencoba? Luo Xiao menjadi gila. Lelucon macam apa ini? Ekspresinya berubah sangat buruk. Dia tidak akan berani maju dan bertarung dengan pihak lain sekalipun dia punya seratus nyali. Dia menggertakan giginya dan berkata, Kaka, siapa anak ini? Luo Luo berkata, Lin Gong Xi berasal dari dunia luar. Apa sebenarnya dia? Saya pun tidak tahu. Kaka, dia sangat kuat, kan? Luo Xiao hampir menangis. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lin Xuan berkata, Sekarang kamu tahu siapa naga itu? Siapa ular itu? Seluruh tempat itu sunyi. Tidak ada yang berani melawan. Bahkan orang-orang di luar lembah pun tercengang. Mereka tidak menyangka datangnya ahli yang begitu mengerikan kali ini. Ini adalah kuda hitam, kekuatan baru yang harus diperhitungkan. Siapa dia? Segala macam pertanyaan tentang Lin Xuan. Mereka semua muncul. Semua orang ketakutan. Namun, ada satu orang yang marah, dan dia adalah anak dunia bawah. Wajahnya menjadi gelap. Betapa sombongnya, betapa kurang ajarnya. Pihak lain sebenarnya mengatakan bahwa semua orang yang hadir adalah sampah, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa bertarung. Bukankah itu berarti dia juga termasuk? Sebagai putra kaisar, dia berada di atas semua orang. Dia bahkan tidak melirik Guiyan dan Gu Feng sedikitpun. Awalnya dia berpikir akan membiarkan orang-orang ini bertarung terlebih dahulu. Kemudian, dia akan menyapu ke segala arah dan membuat keajaiban ini tunduk. Tetapi sekarang, seseorang telah merusak rencananya. Dia bahkan membunuh beberapa anak ajaib. Wajahnya jelek dan amarahnya membara. Sombong sekali. Beraninya kau mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa bertarung. Apakah kau meremehkanku, putra mahkota? Suara dingin datang dari langit. Semua orang menatap kapal dunia bawah. Mereka berseru, itu anak dunia bawah. Dia marah. Ya Tuhan, apakah anak dunia bawah akan bergerak? Sebuah cahaya muncul di mata Gu Feng dan yang lainnya. Mereka semua punya harapan. Jika anak dunia bawah bergerak, orang ini pasti akan mati. Terutama Gu Feng, yang ekspresinya garang. Lakukan tindakan Anda, yang mulia. Dia berteriak diam-diam. Ekspresi Luo Xiao juga berubah. Dia menggertakan giginya dan berkata, Nak, tundukkan kepalamu dan akui kekalahan. Kau bukan tandingan anak dunia bawah. Dia juga anggota kuil dunia bawah. Dia tentu tahu betapa mengerikannya anak dunia bawah. Mereka semua jika digabungkan tidak sebanding dengan anak dunia bawah. Garis keturunan kaisar sungguh sangat mengerikan. Kali ini, Luo Luo juga khawatir. Orang-orang di luar lembah semuanya ganas. Misalnya, klan api hantu bahkan lebih ganas. Si anak dunia bawah akan bergerak dan membunuhnya. Benar, buat dia menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kirim dia ke neraka tingkat ke-18. Lin Xuan menyipitkan matanya. Oh, kau akan mendekatiku. Baiklah, izinkan aku menemuimu, Putra Kaisar. Berapa banyak gerakan yang dapat Anda blokir? 5.744 Semua orang di lembah tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Lin Xuan. Orang ini terlalu sombong. Dia bahkan tidak menaruh hormat pada Yang Mulia. Dia sudah mati. Yang Mulia bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami? Apakah Anda pikir Anda dapat mengalahkan Yang Mulia? Kamu terlalu gegabuh. Nak, tahukah kau sudah berapa lama sejak terakhir kali ada orang yang berani menantangku? Tahukah Anda siapa saja yang menantang saya sebelumnya? Apa yang terjadi pada mereka? Underward Child juga marah. Dia melangkah maju dan turun dari langit. Neterki yang tak berujung menyebar dari tubuhnya, membentuk tombak pertempuran yang mengerikan. Dia turun seperti dewa dunia bawah. Ledakan. Suatu kekuatan yang mengerikan menyebar dari bawah kakinya, menyapu seluruh lembah. Seketika darah semua orang mendidih. Sungguh aura yang mengerikan. Ekspresi perihanjiw berubah. Pupil mata putri Blut Tirsti juga mengecil. Ini yang mulia, kan? Dia benar-benar terlalu kuat. Lucu sekali. Aku sebenarnya ingin menantangnya sebelumnya. Hanya aura ini saja sudah cukup membuatku tidak bisa menolak. Ekspresi Gu Feng bahkan lebih ganas. Setengah dari tubuhnya yang hancur telah pulih. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Hebat? Dengan yang mulia bergerak, anak ini pasti akan mati. Sekarang, apakah kamu masih berpikir kamu cocok denganku? Putra Mahkota menatap linsuan dari atas. Matanya penuh keyakinan. Meskipun aku sekarang hanya raja dengan enam mahkota, aku bahkan dapat menantang raja dengan delapan mahkota. Aku jauh dari kata sebanding denganmu. Berlututlah dan tunduklah padaku. Jadilah prajuritku yang terkuat, dan aku bisa menyelamatkan nyawamu. Underward Child sangat percaya diri. Dari sudut pandangnya, linsuan pasti tidak akan menolak kesempatan untuk hidup. Kakak Lin, kali ini, Luo Luo benar-benar tercengang. Itu karena dia dapat merasakan betapa mengerikannya saat ini. Menghadapi pemandangan mengerikan seperti itu, ekspresi linsuan sangatlah tenang. Dia berkata, apakah kau pikir kau bisa membuatku takut dengan aura ini? Kamu terlalu naif. Saya pikir Anda belum pernah keluar dari neraka. Anda sebenarnya seperti katak di dasar sumur. Tahukah kamu berapa banyak orang jenius yang ada di luar neraka? Orang-orang itu tidak lebih lemah darimu. Bahkan beberapa di antara mereka telah melampaui Anda. Dia adalah sosok yang hanya bisa kau kagumi sepanjang hidupmu. Namun, mereka tetap dikalahkan olehku. Apakah menurutmu kau bisa menantangku? Kamu bukan tandinganku. Semua orang tercengang. Underward Child juga menampakkan ekspresi garang. Menarik. Sudah lama sekali saya tidak bertemu orang sombong seperti Anda. Beritahu aku namamu. Saya tidak membunuh orang yang tidak disebutkan namanya. Ingat, namaku Lin Woody. Akulah mimpi buruk dalam hidupmu. Akulah orang yang selalu kau kagumi. Setelah Lin Swan selesai berbicara, dia melangkah maju. Kekuatan yang mengerikan meletus dari tubuhnya dan melesat ke langit. Dengan suara ledakan, seluruh lembah terbelah menjadi beberapa bagian oleh Ki pedang. Bagaimana ini bisa terjadi? Upil mata peri Han Jiw mengecil saat dia dengan cepat menghindar. Putri peminum darah dikelilingi oleh Ki, pedang peminum darah yang menakutkan. Akan tetapi, dia tetap terpental dan mengeluarkan setegup darah. Gu Feng bahkan lebih menderita. Dia tertusuk oleh seberkas pedang Ki. Separuh tubuhnya terpotong lagi. Hal yang sama juga terjadi pada yang lainnya. Mereka semua terkejut. Hanya tempat Luo Luo yang aman dan tenteram. Tubuh Luo Xiao bergetar ketika dia berlutut di tanah dengan bunyi plop. Dia tahu bahwa dia tidak terluka karena Luo Luo. Lin Xuan sengaja tidak menyerang tempat ini. Jika dia menyerang, dia pasti sudah mati. Karena dia tidak dapat menghalanginya sama sekali. Itu terlalu mengerikan. Apakah ini kekuatan pihak lain? Seberkas Ki pedang dari tubuh pihak lain sudah cukup untuk membunuh mereka. Lalu seberapa mengerikankah kekuatan lawannya yang sebenarnya? Raja Delapan Mahkota. Dia tidak berani memikirkannya lagi. Ini hanyalah seorang Raja Enam Mahkota. Mungkinkah kemampuan pihak lain untuk bertarung di atas levelnya bahkan lebih hebat dari Underworld Child? Siapakah dia sebenarnya? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Putri House Darah tampak ketakutan. Gu Feng bahkan lebih gila lagi. Tidak mungkin. Bagaimana bisa ada orang yang begitu menakutkan di dunia ini? Siapa dia? Dia seorang monster tua. Ya, benar. Dia pasti monster tua yang telah tertidur selama bertahun-tahun. Jangan coba-coba menipuku. Tubuh Lin Xuan dikelilingi oleh pedang Ki seperti dewa pedang. Dia mendongak dan berkata, Apakah menurutmu kamu masih bisa meremehkanku sekarang? Kau sama sekali bukan tandinganku. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan menebas dengan pedangnya. Pedang Ki yang luas menyapu seluruh alam semesta. Perahu dunia bawah juga terbang menjauh. Di kejauhan, kedua lelaki tua di atas perahu berteriak, Yang mulia, hati-hati. Mereka tidak menyangka Lin Xuan mampu mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Pupil mata Underworld Child mengecil. Kekuatan pihak lain telah membuat darahnya mendidih sekarang. Namun, dia sangat marah. Sebagai putra mahkota, Ia memiliki garis keturunan terkuat dan keterampilan unik terkuat. Dia tidak akan membiarkan siapapun menantangnya. Hari ini, tidak peduli seberapa kuat pihak lainnya. Dia akan membunuh pihak lainnya. Tombak dunia bawah. Di tangannya, kekosongan terbelah dan sebuah tombak hitam panjang muncul. Dia memegangnya di tangannya dan kemudian menusukkannya. Pedang itu bertabrakan dengan Ki pedang, dan suara yang menggetarkan bumi terdengar. Kekosongan di sekitarnya langsung terkoyak. Terdengar suara yang menggetarkan bumi, dan api menari-nari di udara. Pedang Ki menghilang. Namun, Underworld Child terlempar ke belakang, dan kekosongan pun hancur. Seluruh lengannya mati rasa. Sungguh tajamnya Ki pedang. Dia belum pernah melihat hal ini seumur hidupnya. Berdengung. Lin Xuan menebas lagi dengan pedangnya. Kali ini, pedang Ki bahkan lebih mengerikan. Pedang Kiankun berubah menjadi gunung. Pedang itu berubah menjadi gunung ilmu pedang yang berjatuhan, membengkokkan tombak dunia bawah. Underworld Child hanya merasakan tekanan yang sangat besar. Baju zirah di tubuhnya hampir retak. Sialan, enyahlah. Dia meraung marah ke langit, amukan dewa dunia bawah. Garis keturunannya meletus dan sesosok hantu besar muncul. Ia berdiri teguh dan langsung menghancurkan pedang Ki dengan pukulannya. Wajah Underworld Child menjadi pucat. Akan tetapi, sebelum dia bisa bereaksi, serangan pedang kedua datang. Pedang Kiankun berubah menjadi air. Pedang Ki ini menjelma menjadi air laut tak berujung yang menyapu ke segala arah. Teknik pedang Kiankun milik Lin Xuan diciptakan sendiri. Bersama dengan jiwa pedang naga agung, teknik itu dapat berubah menjadi apa saja. Pada saat yang sama, ia juga menggabungkan kemampuan ilahi dan mantra abadi. Misalnya, transformasi pedang ini dibentuk oleh teknik pedang air langit yang telah ia pahami sebelumnya. Dengan tebasan pedang, seluruh langit berubah menjadi air laut dan pusaran besar mengembun. Menggunakan kelembutan untuk mengalahkan kekuatan dan menyapu semuanya. Seperti yang diduga, Underworld Child terjerat oleh kekuatan ini dan tampaknya tidak dapat melarikan diri. Kakinya benar-benar hancur oleh kekuatan mencekik ini, dan dia menjerit menyedihkan. Ah! Dia meraung ke langit, rambut hitamnya berkibar. Kemampuan ilahi dunia bawah, lonceng dewa dunia bawah. Lonceng hitam yang mengerikan muncul dan menyelimuti dirinya, menghalangi pusaran air laut yang mengerikan. Pada saat yang sama, dia membentuk segel tangan dengan telapak tangannya, dan getaran mengerikan datang dari lonceng dewa dunia bawah. Ini adalah suara kematian, cukup untuk merenggut semua kehidupan. Oh tidak, mundur. Putri Hausdarah dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan dengan panik mundur. Mereka semua mundur dari lembah. Lin Suan menanggung beban dampaknya. Aura kematian yang tak berujung menghantam tubuhnya, membuat suara yang memekakkan telinga. Lin Suan meraung ke langit, tubuh ilahi menerangi langit dan bumi. Hantu sembilan matahari muncul di tubuhnya, mengelilingi segalanya untuk menghalangi suara. Berdengung. Pada saat kritis ini, Ki Iblis bergulir di belakangnya dan sebuah bayangan Iblis pun muncul. Pada saat yang sama, sebuah sitar Iblis hitam muncul di depannya. Dia ingin memainkan lagu setan. 5.745 Bayangan Iblis itu baru saja bergerak. Lin Suan mendengus dingin. Kamu tidak perlu keluar. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan menutup bayangan itu. Dalam Kitab Suci Iblis Ilusi, bayangan Iblis berubah menjadi awan dan menghilang. Adapun Lin Suan, pancaran yang amat mengerikan terpancar dari matanya. Tanpa warisan Kaisar Iblis, dia tidak bisa menahannya. Apakah ini lelucon? Bayangan Iblis itu sangat aneh. Dia tidak akan membiarkannya terus bersikap sombong. Kali ini, Lin Suan menggunakan teknik ciptaannya sendiri. Teknik melawan surga. Teknik abadi, lagu pedang kiankun. Raungan naga liar. Dia mengaktifkan Dharma, dan ki pedang yang tak berujung terkumpul di depannya. Lin Suan memainkan sitar dengan lembut, dan aura pedang memancarkan dengungan pedang. Pada saat yang sama, sembilan naga liar mengembun. Mereka menengada ke langit dan mengeluarkan raungan paling marah yang pernah mereka dengar. Suara-suara ini cukup untuk menghancurkan dunia. Seluruh lembah hancur lagi. Langit yang tak berbatas terbelah, menghalangi suara kematian. Lagu pedang kiankun, tarian naga di sembilan surga. Setelah sembilan naga liar menghancurkan suara kematian, mereka bergegas ke langit dan menyerang dewa lonceng neraka. Lalu, mereka menari liar sambil memamerkan taring dan mengacungkan cakar. Cakar naga, sisik naga, ekor naga, kepala naga, segala jenis serangan. Mereka semua membunyikan lonceng dewa neraka, menimbulkan suara yang menggetarkan bumi. Lonceng dewa neraka bergetar hebat, dan darah anak dunia bawah mendidih di dalam. Akhirnya, dia memuntahkan seteguk darah. Tidak bagus. Di kapal dunia bawah, kedua tetua melihat pemandangan ini dan berbisik, yang mulia, berhati-hatilah. Mereka tercengang. Mereka tidak menyangka musuh begitu kuat. Si anak dunia bawah telah menggunakan lonceng dewa neraka, namun ia tetap tidak dapat menghalanginya. Retakan. Terdengar suara pecah dan retakan muncul pada lonceng dewa neraka. Si anak dunia bawah pun ikut mundur. Tubuhnya terkoyak oleh cakar naga, dan tulang-tulangnya terekspos. Dia mundur agak jauh, dan wajahnya sangat jelek. Lin Suan, seperti dewa pedang, memiliki ekspresi dingin. Dia menatap ke arah lawan bicaranya dan berkata, Sudah ku bilang, kau bukan tandinganku. Kekuatan ilahi apalagi yang anda miliki. Wajah anak dunia bawah menjadi sangat ganas. Dia menggertakkan giginya dan menggunakan warisan dewa dunia bawah untuk memulihkan tubuhnya. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan marah, kamu menggunakan teknik abadi. Apakah kamu dari tanah dewa? Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang di kejauhan juga tercengang. Upil mata putri haus darah dan yang lainnya mengecil. Tanah Dewa Memikirkan bahwa pihak lain benar-benar datang dari tempat misterius itu. Meski mereka berasal dari neraka, mereka tahu betul bahwa neraka itu berbeda. Suatu negeri misterius telah muncul di alam semesta, tak lain dan tak bukan adalah negeri surgawi. Kedatangan tanah dewa telah menyebabkan seluruh alam semesta mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Neraka juga sedang memulihkan kekuatannya, dan telah mencapai puncak baru. Seolah-olah mereka telah kembali ke zaman kemasan kuno. Bahkan, mereka sempat mempertimbangkan untuk meninggalkan neraka suatu hari dan pergi ke tanah surgawi untuk menjelajah. Mari kita lihat ada karakter misterius apa saja. Akan tetapi, penduduk tanah surgawi telah tiba bahkan sebelum mereka sempat menuju ke sana. Jadi bagaimana jika itu adalah teknik abadi? Kemampuan keilahian ku tentu tidak akan kalah darimu. Aku Putra Kaisar Hades dan aku memiliki kemampuan ilahi yang tiada taraf. Hari ini, saya akan menunjukkannya kepada Anda. Itulah kekuatan kemampuan ilahiyah milik Raja Neterward. Pangeran Dunia Bawah mengeluarkan raungan murka saat ia melepaskan potensi penuh garis keturunannya. Pada saat itu, tanda merah benar-benar muncul di tubuhnya. Melodi surgawi dao agung bergemuruh di sana. Garis keturunan seorang Kaisar Agung terlalu kuat. Pada saat ini, kecakapan bertarung Pangeran Dunia Bawah masih dapat ditingkatkan. Armor Dewa Dunia Bawah yang rusak di tubuhnya terbentuk kembali. Pada saat yang sama, lonceng Dewa Dunia Bawah muncul di belakangnya. Meskipun ada retakan di sana, kekuatannya masih sangat mengerikan. Pangeran Dunia Bawah belum selesai. Dia menampilkan kemampuan ilahi yang tak tertandingi lainnya. Tangan kirinya tiba-tiba membesar, seolah-olah berubah menjadi gunung. Lengannya juga memanjang hingga beberapa ratus meter, dan ditutupi sisik. Aura mengerikan menyebar. Apa ini? Orang-orang di sekitar semuanya tercengang ketika melihat pemandangan ini. Gu Feng dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka belum pernah melihat hal yang begitu mengerikan sebelumnya. Luo Xiao berseru, ini adalah transformasi roh. Ku dengar warisan Kaisar Hades sangat mengerikan. Ada kemampuan ilahi yang tak tertandingi yang dapat mengubah bagian tubuh manapun menjadi monster yang tak tertandingi. Mereka hanya mendengarnya sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah menyangka kalau benda itu benar-benar ada, dan bahwa pangeran dunia bawah telah menggunakannya. Di kapal dunia bawah, kedua lelaki tua itu juga menghela nafas lega ketika melihat pemandangan ini. Orang tua berambut putih itu mencibir, orang dari tanah dewa itu sudah mati. Orang tua berambut hitam itu juga berkata, benar sekali. Tidak peduli seberapa kuat mantra abadi, itu tidak dapat dibandingkan dengan kemampuan ilahi. Biarkan dia melihat. Kemampuan ilahi neraka kita yang tiada taraf. Pangeran dunia bawah menengadah ke langit dan meraung. Tangan kirinya telah berubah menjadi monster besar yang terus berguling-guling. Empat anggota badan tumbuh darinya, dan sebuah kepala dengan sisik. Lalu, sesosok monster muncul di kehampaan dan meraung ke langit. Ini sungguh aneh. Tangan kiri pangeran dunia bawah berubah menjadi monster, dan itu adalah monster yang sangat menakutkan dan tak tertandingi. Binatang iblis itu sungguh mengerikan. Lin Suan juga menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Dia melihat mata monster itu bersinar dengan cahaya hijau. Kepalanya seperti kepala serigala dan penuh taring. Namun, ada juga sisik-sisik yang sangat menakutkan di tubuhnya, dan warnanya sangat hitam. Mereka memancarkan aura kematian. Cakar monster itu bahkan lebih mengerikan dan bersinar dengan cahaya merah darah. Dengan lambayan lembut, ia menghancurkan kehampaan. Peri Hanjiu terkesiap. Dia berkata, Mengapa aku merasa monster ini terlihat begitu familiar, seolah-olah aku pernah melihatnya sebelumnya? Sang Putri Haus Darah berseru, bukankah ini dewa serigala dunia bawah dari delapan belas tingkat neraka? Mendengar itu, yang lain pun teringat. Delapan belas tingkat neraka sangatlah mengerikan, dan banyak sekali eksistensi mengerikan yang ditekan di sana. Meskipun mereka belum pernah memasukinya sebelumnya, bagaimanapun juga, itu telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa orang kuat telah memasukinya dan berhasil keluar hidup-hidup. Orang-orang kuat yang keluar ini menulis legenda yang tak terhitung jumlahnya tentang apa yang mereka lihat di dalam. Bahkan ada beberapa pola yang muncul. Dewa serigala dunia bawah ini adalah salah satunya. Monster itu ditekan di salah satu dari delapan belas tingkat neraka. Itu sungguh mengerikan. Banyak keluarga bahkan memiliki potret dan gulungan monster tersebut, tetapi mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekarang, pangeran dunia bawah telah menggunakan kemampuan ilahi yang tak tertandingi untuk mengubah dewa serigala dunia bawah. Sungguh luar biasa. Tergi seorang tirk memang mengerikan. Mengaum. Dewa serigala dunia bawah berubah wujud dan meraum ke langit. Pangeran dunia bawah juga mendengus dingin, Nak, kau membuatku menggunakan kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Kau bisa mati dengan tenang. Kemudian, dia melambaikan tangan kirinya, dan dewa serigala dunia bawah menyerbu keluar, keempat anggota tubuhnya menari-nari. Kepala serigala itu meraum dan melancarkan serangan yang tak tertandingi. Seluruh lembah hancur. Semua orang mundur lagi, rambut mereka berdiri tegak. Sosok linsuan berkedip, dan cahaya pedang berkelebat di bawah kakinya. Dia menghindari serangan itu. Dewa serigala dunia bawah menghancurkan tempat aslinya menjadi berkeping-keping. Pangeran dunia bawah mencibir, tidak ada gunanya, Nak, kau tidak bisa menghindarinya. Meskipun dewa serigala dunia bawah adalah monster, ia tetap menjadi bagian dari tubuhnya dan sangat lincah. Ditambah lagi dengan kerjasamanya, dapat dikatakan tidak ada seorang pun yang menandinginya. Benar saja, setelah serangannya meleset, dewa serigala dunia bawah langsung berbalik. Cakarnya yang mengerikan merobek bagian belakang. Linsuan mendengus dingin dan mengayunkan pedangkinya, bertabrakan dengan cakar lawan. Suaranya menggetarkan bumi. Kali ini, pedangki tidak sepenuhnya menghancurkan cakar pihak lain. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya dewa serigala dunia bawah. 5746 Bagus, kita sudah melumpuhkan anak itu. Sekarang, saatnya anak itu mati. Gu Feng dan yang lainnya mencibir. Luo Luo, di sisi lain, putus asa. Luo Xiao menghela nafas. Beginilah jadinya jika kau melawan Kaisar. Tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Nak, kau lihat itu. Itulah perbedaan antara kita. Mati dalam keputus asaan. Anak dunia bawah memblokir kipedang yang memenuhi langit, dan senyum percaya diri muncul di wajahnya. Tak peduli seberapa kuat mantra abadi Anda, mereka tidak akan pernah bisa menandingi kekuatan ilahi. Jadi, Anda bisa mati sekarang. Dia mengaktifkan dewa serigala dunia bawah dan melambaikan tangannya. Binatang buas itu menutupi langit dan bumi, memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya. Dengan suara gemuruh, langit berguncang dan bumi berguncang. Bahkan bintang-bintang di langit hampir jatuh. Lin Suan mendengus. Benarkah begitu? Jadi bagaimana jika Anda memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi? Akan kuberikan padamu secuil kekuatan ilahiku yang tiada taraf. Cahaya dingin melintas di matanya. Orang-orang di sekelilingnya menjadi gila ketika mendengar itu. Apa yang dibicarakan anak ini? Dia juga akan menggunakan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Apakah dia bercanda? Dia berasal dari tanah dewa. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi? Orang-orang ini belum pernah ke tanah surgawi, jadi mereka mengira bahwa orang-orang di tanah surgawi menggunakan mantra abadi. Bagaimana mereka tahu? Bahkan di tanah dewa, ada beberapa orang yang menggunakan kekuatan ilahi. Belum lagi, kekuatan ilahi Lin Suan bahkan lebih mengerikan. Benih api ilahi di antara alisnya bersinar terang. Lin Suan menghentakkan kakinya dan bergegas mendekat. Sepasang sayap naga muncul di punggungnya. Sayap-sayap itu mengepak pelan dan menghancurkan badai. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan dewa serigala dunia bawah dan menyerang dengan tangan kanannya. Tangan kanannya berubah menjadi segel besar. Kepala naga itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Ledakan. Kepala naga dan dewa serigala dunia bawah bertabrakan dengan suara yang mengguncang bumi. Ruang di langit hancur. Dewa serigala dunia bawah terdorong mundur, dan cahayanya meredup. Bagaimana itu mungkin? Seru anak dunia bawah. Dia bisa merasakan kekuatan api ilahi pada lawannya. Tidak, itu jelas merupakan kekuatan ki abadi tadi. Bagaimana itu bisa menjadi kekuatan api ilahi? Anak ini benar-benar memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Dia tidak mungkin menjadi praktisi kekuatan ilahi sejati, bukan? Gu Feng dan yang lainnya tercengang. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang mengetahui mantra abadi dan kemampuan ilahi. Itu pasti ilusi. Mustahil. Lin Suan tersenyum. Kalau begitu aku akan menghajarmu sampai kau percaya padaku. Tangan kanan mudah, tetapi tangan kiri adalah tinju ilahi sembilan matahari. Tinju di tangan kirinya berubah menjadi matahari yang menakutkan dan menari-nari terus-menerus. Menyerang dengan kedua tinjunya, tidak peduli seberapa kuat Dewa Serigala Dunia Bawah, dia dipukul mundur berulang kali. Tubuhnya akhirnya dipaksa mundur. Serangkaian ledakan terdengar. Kiamat besar terjadi antara langit dan bumi. Anak Dunia Bawah juga terdorong mundur. Dewa Serigala Dunia Bawah hanyalah tangan kirinya. Akan tetapi, pada saat ini, ia sedang ditekan, dan sebuah retakan telah muncul di permukaannya. Lin Suan berkata, apakah kamu melihatnya? Dalam hal kekuatan supernatural, kamu tidak sebaik aku. Sial, aku tidak percaya. Underward Child menjadi gila, meskipun aku tidak tahu, bagaimana kau menggunakan kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Namun, kemampuan ilahi aku tidak terbatas pada ini saja. Di tangan kirinya, darah tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh Dewa Serigala Dunia Bawah yang retak, melepaskan cahaya yang sangat mengerikan. Garis keturunan kaisar mewarnai seluruh tubuh Dewa Serigala Dunia Bawah, seolah-olah ditutupi oleh lapisan baju perang berwarna darah. Pada saat berikutnya, Dewa Serigala Dunia Bawah meraung ke langit. Hukum nomologi merah di tubuhnya mekar seolah-olah telah berubah menjadi kekuatan binatang iblis kuno. Itu benar-benar menjadi sangat kuat lagi. Membunuh. Kali ini, tubuhnya menjadi puluhan ribu meter panjangnya. Seperti binatang dewata yang tak tertandingi, ia menerjang dengan gila-gilaan. Sungguh tindakan yang gegabuh. Linsuan mendengus dingin, dan cahaya yang sangat menakutkan keluar dari matanya. Sisik naga muncul di tubuhnya. Transformasi naga. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi pedang naga saat ia menyerbu. Ketajaman yang tiada taraf memotong segalanya. Ledakan. Mengaum. Langit runtuh dan bumi retak. Badai menyapu langit dan menembusnya. Lubang-lubang hitam tak berujung muncul dan tenggelam. Pada saat yang sama, raksasa yang panjangnya puluhan ribu meter jatuh ke sisi lembah. Badai seribu lapis telah muncul. Di tengah debu, terdengar jeritan. Darah kaisar menetes ke bawah. Si anak dunia bawah memegangi lengannya yang patah, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Beraninya kau menyakitiku. Suara ini membuat semua orang menjadi gila. Apakah dia terluka? Di langit, pupil kedua lelaki tua di kapal dunia bawah menyusut. Yang mulia, mereka berteriak kaget. Karena mereka melihat tangan kiri anak dunia bawah langsung terpotong, dan Dewa Serigala Dunia Bawah terjatuh ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Pihak lain benar-benar berhasil menembus kemampuan keilahian tak tertandingi milik kaisar dunia bawah. Mereka semua menjadi gila. Putri Hausdarah, Gu Feng, dan yang lainnya juga tercengang setelah melihat ini. Mereka tidak dapat mempercayainya. Luo Xiao begitu ketakutan hingga dia berlutut di tanah. Anak dunia bawah dikalahkan lagi, dan dia bahkan terluka parah. Ini benar-benar di luar dugaannya. Pukulan apa tadi? Dia melihat pihak lain berubah menjadi pedang naga dan memotong langit dan bumi dengan pedang. Bisakah pihak lain juga berubah menjadi roh? Mereka tidak tahu. Pada saat ini, semua orang tercengang. Apakah kamu masih merasa kamu adalah jodohku sekarang? Sisik naga di tubuh Lin Suan menghilang, dan dia kembali normal. Dia mengambil langkah besar ke depan. Dewa Serigala bawah tanah yang terluka parah masih ingin melawan. Namun, Lin Suan langsung berubah menjadi prasasti pedang dan menekannya. Prasasti pedang itu menembus langit dan bumi, menusu pihak lain dan memakukannya ke tanah. Pihak lainnya tidak dapat menolak sama sekali. Kemudian, Lin Suan membentuk lingkaran dengan tangannya, dan diagram Teji muncul dan melayang di atas tubuh anak dunia bawah. Hukum Yin Dan yang pada diagram Teji membuat anak dunia bawah memuntahkan darah. Apakah saya kalah? Saya benar-benar kalah, saya tidak bisa menerimanya. Anak dunia bawah dengan panik melawan dan melakukan diagram Teji. Akan tetapi, diagram Teji menjadi semakin menakutkan dan dengan kuat menekan anak dunia bawah. Lin Suan mengerahkan tenaga di telapak tangannya, dan diagram Teji terkulai ke bawah. Pedang Ki Yin Dan yang menembus tubuh anak dunia bawah. Si anak dunia bawah menjerit penuh penderitaan. Tidak, berhenti. Bocah sialan, beraninya kau menyakiti yang mulia. Biarkan dia pergi. Di kapal dunia bawah, kedua lelaki tua itu akhirnya tidak tahan lagi. Mereka bergegas turun. Mereka ingin menyelamatkan yang mulia. Mereka mengulurkan telapak tangan dunia bawah mereka. Telapak tangan hitam besar menutupi langit dan menutupi bumi. Itu sangat mengerikan dan ganas. Lin Suan mencibir dan menggunakan telapak sembilan matahari untuk melawan. Telapak tangan emas menembus langit dan bumi. Pada saat yang sama, enam jalur reinkarnasi di matanya langsung menyerang jiwa pihak lain. Terdengar suara gemuruh. Kedua lelaki tua itu memegangi kepala mereka dan berteriak. Darah menetes dari dahi mereka. Jiwa mereka terluka parah. Kekuatannya terlalu kuat. Pihak lain tidak hanya memblokir serangan mereka sendiri, tetapi dia juga melukai mereka. Itu adalah serangan jiwa barusan. Bocah nakal ini bukan saja mengetahui mantra abadi, tetapi dia juga mengetahui kekuatan ilahi. Yang lebih penting, serangan jiwa. Itu juga sangat menakutkan. Makhluk ilahi macam apakah ini? Siapa kamu? Orang tua berambut putih itu menggertakan giginya dan bertanya. Orang tua berambut hitam itu juga berkata, berhenti. Apa yang kamu inginkan? Kita bisa bicara. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di istana dewa dunia bawah kami, dan kami memiliki berbagai macam teknik kultivasi dan warisan. Selama Anda menyatakan kondisi Anda, kami akan memuaskan Anda. Anak dunia bawah menghentikan lukanya. Wajahnya garang, tetapi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Namun matanya menyala-nyala. Selama dia punya kesempatan, dia tidak akan membiarkan pihak lainnya lolos. Lin Suan tidak mengajukan permintaan apapun. Sebaliknya, dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kamu yakin? 5747. Underward Child sangat marah hingga ingin muntah darah. Lawannya menamparkan wajahnya. Dia tidak hanya mengalahkannya, tetapi dia juga ingin membuatnya menundukkan kepalanya. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Matanya menghitam dan dia pingsan. Yang mulia, kedua orang tua itu merasa sangat cemas. Namun mereka tidak berani bertindak gegabuh. Itu karena keterkejutan yang diberikan Lin Suan kepada mereka terlalu besar. Lin Suan mendengus dingin. Dia membuka rinegannya dan menusuk jiwa Underward Child. Underward Child terbangun karena rasa sakit dan berteriak gila-gilaan. Lin Suan berkata, kamu begitu lemah hingga tidak sanggup menahan pukulan kecil ini. Baiklah, aku akan mengajukan permintaanku sekarang. Bawalah aku menemui Kai Sarming. Apa, kau ingin melihat ayahku? Underward Child benar-benar tercengang. Bahkan kedua orang tua itu pun mengecil. Apa sebenarnya yang direncanakan pihak lain? Namun, mereka menghela nafas lega. Tidak peduli apapun rencana pihak lain, selama mereka melihat Kai Sarming, semuanya akan sia-sia. Di hadapan seorang Marsial Monarch, tak ada yang dapat dilakukan. Jadi, mereka berkata, itu mudah. Kami akan membawa anda ke sana sekarang. Lin Suan menganggup dan berkata, saat aku bertemu Kai Sarming, aku akan melepaskannya. Dia mengirimkan energi pedang berbentuk naga ke tubuh Underward Child. Underward Child merasakan ketajaman di tubuhnya. Selama dia melawan, pedang ki akan menghancurkan fondasi seni bela dirinya dalam sekejap. Dia begitu takut hingga wajahnya menjadi pucat dan dia mengepalkan tangannya. Anak Sialan, tunggu saja. Saat aku melihat ayahku, aku akan memintanya untuk membunuhmu. Dia meraung dalam hatinya. Lin Suan berbalik dan berkata kepada Luo Luo di kejauhan, ketika kamu kembali ke keluarga, beritahu orang-orang di sekte mata air kuning. Jika mereka berani menyakitimu lagi, aku akan membuat mereka berharap mati. Kakak Lin, Luo Luo berteriak. Luo Xiao bahkan lebih terkejut. Pihak lain telah melakukan begitu banyak hal hanya untuk menemui Kaisar Ming. Itu terlalu gila. Pihak lain telah melukai anak dunia bawah dan ingin menemui Kaisar Ming. Apakah mereka tidak tahu cara menulis kata, kematian? Siapa yang dapat menahan amarah Kaisar? Ketika kedua tetua itu melihat Luo Xiao, mereka mengerutkan kening. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenalnya? Luo Xiao adalah murid inti baru. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan orang ini? Niat membunuh tampak di mata mereka. Namun, dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia berkata, Tuan Muda, silakan. Kami akan membawamu ke Hades. Lin Suan mengangguk. Dengan lambayan tangannya, dia naik ke udara sambil mengucapkan namanya. Mereka tiba di kapal dunia bawah. Pada saat berikutnya, kapal dunia bawah itu menari-nari, merobek-robek kehampaan, menghilang tanpa jejak. Apakah dia pergi? Gu Feng menghela nafas lega. Adapun putri haus darah dan yang lain, ekspresi mereka serius. Siapakah sebenarnya dia? Mereka tidak tahu. Namun, masalah ini dengan cepat menyebar. Akibatnya banyak orang tahu bahwa seorang ahli yang sangat menakutkan telah tiba di neraka. Di kapal Underworld, semua orang memandang Lin Suan seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Mereka takut dia akan tiba-tiba menyerang. Lin Suan duduk bersilah. Dia tidak khawatir orang-orang ini akan melancarkan serangan diam-diam. Karena nyawa Nether Child masih di tangannya. Dia menutup matanya dan beristirahat untuk memulihkan kekuatannya. Mari kita lihat, apakah kloningannya telah menggali harta karun di dunia nyata. Kemajuan yang dicapai cukup baik. Itu karena dia memang menemukan barang lainnya. Selain cincin alam semesta, klon mereka telah menemukan benda lain di dunia nyata. Mereka hanya menggali satu sudut. Itu juga terbuat dari logam. Namun, itu tampaknya merupakan harta karun. Lin Suan sekali lagi memadatkan beberapa klon dan menyuruh mereka bergegas menggali. Sekarang dia tahu bahwa dunia pedangnya adalah salah satu dari sepuluh tanah, dan itu juga merupakan tanah kuno. Dia tidak tahu berapa banyak harta dan rahasia tak berujung yang terkubur di dalamnya. Dia ingin menggali sebanyak mungkin. Setelah berjalan-jalan lagi, dia menemukan dua buah di dunia pedang. Lin Suan memakannya dan merasa segar kembali. Tampaknya kekuatan hukum dan api ilahi telah menjadi lebih kuat. Hal ini membuatnya bahagia. Pada saat ini, orang-orang di kapal dunia bawah juga bersemangat. Terutama Neter Child, yang berdiri dan melihat kekejauhan. Lin Suan juga membuka matanya dan melihat ke depan. Pada saat berikutnya, dia juga terkejut. Dia menarik nafas dalam-dalam. Dia melihat Neter Ki bergulung di depannya. Sebuah benda besar muncul. Itu adalah istana yang hitam pekat dan menjulang tinggi di antara langit dan bumi. Istana ini sangat luas, bagaikan sebuah dunia. Terlebih lagi, aura di atasnya sangat mengerikan. Aura itu membawa kekuatan seorang kaisar agung. Ini adalah kuil dunia bawah, istana tempat tinggal kaisar agung. Mereka telah tiba. Kedua orang tua itu merasa gembira. Neter Child melotot ke arah Lin Suan. Dia sekarang menjadi tidak bermoral. Alasannya karena ayahnya pasti bisa merasakan keberadaannya di tempat itu. Selama pihak lain bergerak, ayahnya akan segera melindunginya. Dan membunuh pihak lainnya. Memikirkan hal ini, dia tidak sabar. Ia melesat ke udara dan berteriak, Ayah, tolong balaskan dendamku. Suaranya mencapai kuil dunia bawah di depannya. Kuil ini seperti dunia. Tidak hanya ada kaisar neter, tetapi juga ada banyak sekali pembangkit tenaga listrik dan jenius. Ketika orang-orang ini mendengar teriakan itu, ekspresi mereka berubah. Anak neraka mereka sedang dalam bahaya. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang ini berbondong-bondong keluar dengan jumlah yang sangat banyak. Jumlah mereka ada jutaan, dan jumlahnya terus bertambah. Dalam sekejap, seluruh kapal dunia bawah diselimuti. Kedua lelaki tua itu juga berjaga di sisi Mingyue. Mereka berkata, Turunkan anak ini. Dia berani mengancam dan melukai nether child. Apa? Para tokoh terkemuka yang datang langsung murka. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya semuanya tertuju pada linsuan. Mereka menembus kekosongan di sekelilingnya. Apakah anak ini memakan isi perut macan tutul? Beraninya dia melawan kuil dunia bawah. Dialah orangnya yang gegabuh. Menyerang. Raungan kemarahan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Orang-orang ini menyerang. Ribuan hukum Dharma dan kekuatan ilahi menyapu, menutupi langit dan bumi. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan pihak lain, mereka semua akan berubah menjadi abu. Nether child mencibir. Wajah linsuan menjadi gelap. Dia melambaikan tangannya, dan toples pemakan langit pun muncul. Dia menamparnya ke depan. Dengan suara keras, auranya meledak. Ia melahap langit dan bumi. Serangan jutaan pembangkit tenaga listrik semuanya ditelan. Tidak hanya itu, aura dao ekstrim ini membuat jutaan pembangkit tenaga listrik memuntahkan darah dan terbang mundur. Pemandangan ini sungguh spektakuler. Linsuan sendirian telah menyapu bersih berbagai dunia. Pupil mata Nether child mengecil saat melihat pemandangan ini. Kedua tetua itu juga tercengang. Linsuan berjalan bagaikan dewa iblis. Dia berkata, Apakah kamu ingin mati? Aku bisa mengirimmu ke neraka terlebih dahulu. Bagaimana ini mungkin? Siapa kamu? Mengapa Anda memiliki aura dao ekstrim? Nether child juga ketakutan setengah mati. Siapa dia? Beraninya dia bersikap begitu kejam di kuil dunia bawah. Apakah kamu pikir aku tidak ada? Suara dingin terdengar, dan aura Kaisar Agung menyebar. Dalam sekejap, semua luka dari jutaan ahli yang terluka sembuh total. Ini adalah kekuatan seorang Kaisar Agung. Maha kuasa. Pada saat yang sama, suatu kekuatan besar menekan Linsuan. Gucci pemakan langit kembali ke sisi Linsuan. Usaran hitam menghalangi aura Kaisar Agung. Adegan ini mengejutkan Kaisar Dunia Bawah yang ada di dalam. Pada saat berikutnya, energi nether yang tak berujung menyebar, membentuk hantu besar yang kabur yang melihat ke bawah dari langit. Siapa kamu? Apakah itu toples pemakan langit di tanganmu? 5.748. Nama saya Linsuan. Anda juga bisa memanggil saya Lin Woody. Benda di tanganku ini memang toples penelan langit. Lin Woody, semut yang tak tahu malu, beraninya kau menyebut dirimu tak terkalahkan. Suara menghina dari underworld child terdengar. Ayah, bunuh dia. Beraninya dia melukaiku. Anak dunia bawah meraung dengan gila. Hades mendengus dingin, hal yang tidak berguna. Kau memiliki garis keturunan dan warisanku. Bagaimana Anda bisa kalah dari orang luar? Anak dunia bawah gemetar ketakutan. Ayah, aku salah. Aku ceroboh. Bahkan sekarang dia masih bersikeras bahwa dia ceroboh. Linsuan tersenyum. Kamu tidak perlu mempersulitnya. Sekalipun kau memberinya kesempatan lagi, dia tetap bukan tandinganku. Lagi pula, dia bukan putra mahkota pertama yang dikalahkan olehku. Bukan saja aku telah mengalahkan beberapa putra mahkota, tetapi aku bahkan telah membunuh satu dari mereka dengan tanganku sendiri. Suara Linsuan membuat pupil mata Underward Child mengecil. Apakah orang ini gila? Kaisar dunia bawah mendengus. Semut kecil? Beraninya kau bersikap begitu lancang di hadapanku. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Jangan berpikir kamu bisa bersaing denganku hanya karena kamu mempunyai toples penelan langit. Sebagai seorang kaisar, dia sangat angkuh dan berkuasa. Dia sangat pemarah. Namun, Linsuan berkata, saya di sini kali ini karena ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Mungkin kita bisa bekerja sama. Bekerja sama. Hahaha. Suara kaisar dunia bawah terdengar, mengguncang langit dan bumi. Orang-orang di Istana Dewa Dunia Bawah di sekitarnya juga tertawa. Orang ini gila. Beraninya dia bekerja sama dengan kaisar. Siapa dia? Dia hanyalah Raja Enam Mahkota. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kaisar? Hal bodoh. Suara-suara ejekan pun terdengar tak terhitung jumlahnya. Linsuan, di sisi lain, tetap tenang. Dia berkata, kali ini, aku di sini untuk sereniti ke sembilan. Apa katamu? Suara kaisar dunia bawah tiba-tiba menjadi tajam. Dia tidak dapat mempercayainya. Karena orang awam tidak tahu tentang tempat ini. Itu bukan rahasia besar di Jiutian Sidi. Namun hanya tokoh setingkat kaisar yang mengetahuinya. Bagaimana anak ini tahu tentang itu? Sembilan Netherlands. Apa itu? Benar saja, Underworld Child pun tidak tahu. Namun, kaisar dunia bawah berkata dengan dingin, kamu, masuklah. Apa? Ayah mengizinkannya masuk. Underworld Child terkejut. Para ahli di sekitarnya juga tercengang. Apakah anak ini benar-benar memiliki latar belakang yang mengejutkan? Bibir Linsuan melengkung membentuk senyum. Dia melangkah maju dan segera memasuki istana Dewa Dunia Bawah yang besar. Aura di aula Dewa Dunia Bawah bahkan lebih mengerikan. Namun, Linsuan tidak takut sama sekali. Aula itu luas dan kosong. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Namun, ada aura agung yang mengelilinginya, seolah-olah menekan Linsuan, memaksanya untuk berlutut. Linsuan mendengus dingin, telan dia, guci penelan surga. Membuka dunia pedang, kekuatan mengerikan mengalir ke dalam guci penelan surga, melindunginya. Katakan padaku, bagaimana kamu tahu tentang dunia bawah ke-9? Siapakah yang mengirimmu ke sini? Terdengar suara dingin. Linsuan mengeluarkan token yang diberikan ayahnya dan mengangkatnya ke langit. Katanya, rasakan aura pada token ini. Di langit, aura mengerikan berkumpul dan menyelimuti token itu. Kaisar Hades terkesiap kaget. Aura ini miliknya. Dia bisa merasakan beberapa aura mengerikan di sana. Ada juga nyala api agung yang berdenyut di langit. Apakah dia dari alam dewa? Mereka benar-benar telah pulih. Kekosongan itu terbuka, dan Kaisar Hades berjalan mendekat. Dia seorang pria tinggi dan tampan dengan rambut hitam yang menari-nari tertiup angin. Wajahnya yang terpahat membuat orang sulit mempercayai bahwa dia adalah seorang Kaisar Agung yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Linsuan juga terkejut. Ini adalah Kaisar Hades. Benar saja, dia dapat merasakan aura Kaisar yang amat menakutkan darinya. Kalau begitu, kamu juga dari alam dewa. Akan tetapi, alam dewa Anda dihancurkan oleh Raja Surgawi dunia lain. Sekarang kamu telah bangkit kembali, bisakah kamu melawan Raja Surgawi dunia lain? Aku tidak ingin terlibat dalam pertempuranmu. Linsuan berkata, ini bukan sesuatu yang dapat kamu putuskan. Sejauh pengetahuan saya, Raja Surgawi dunia lain juga telah mengirim orang ke sini. Dan mereka sudah sampai di neraka. Kaisar Hades sedikit mengernyit. Dia menyadari bahwa pemuda di depannya tampaknya tidak takut sama sekali padanya. Hal ini membuatnya sedikit marah. Akan tetapi, saat dia mendengar kata-kata pihak lainnya, ekspresinya menjadi gelap. Alasannya adalah karena dia memang merasakan aura luar biasa turun pada mereka. Namun, itu tersembunyi dengan baik. Sekarang tampaknya itu adalah Raja Surgawi dunia lain. Nak, apakah kamu begitu yakin bahwa aku akan memilih alam dewa? Mengapa saya tidak memilih Raja Surgawi dunia lain? Dia bahkan lebih kuat. Karena jika dia memilih Raja Surgawi dunia lain, dia akan kehilangan kebebasannya. Harganya sangat tinggi. Ini adalah tebakan Lin Suan. Namun, dia tetap mengatakannya dengan lantang. Kaisar Hades terdiam setelah mendengarnya. Lin Suan tahu bahwa tebakannya benar. Penguasa alam baka sangat ambisius. Ia ingin menguasai seluruh alam semesta dan bahkan sepuluh negeri. Sekarang setelah dia merebut kekuasaan sembilan dunia bawah, dia akan bersatu dengan Kaisar Agung lainnya. Namun pada akhirnya, para Kaisar Agung ini juga akan berlutut dan menyerah. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kaisar Hades membelakangi Lin Suan, suaranya yang dingin bergema di udara. Jika keingin aku melawan alam dewa, aku tidak akan melakukannya. Kecuali jika Anda cukup kuat untuk melawan Raja Surgawi dunia lain. Anda tidak perlu melawan mereka secara langsung. Anda hanya perlu menemukan dua prasasti kosong. Benda itu, Kaisar Hades menggelengkan kepalanya. Kami bertiga sedang mencarinya, tetapi hanya ada sedikit berita. Saya punya sesuatu yang mungkin berguna bagi Anda. Setelah Lin Suan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan patung Minotaur muncul di telapak tangannya. Kaisar Hades melihatnya dari sudut matanya dan berbalik. Dia berseru, kau punya benda ini. Minotaur purba. Dia benar-benar terlalu terkejut. Pemuda di depannya benar-benar di luar dugaannya. Dengan benda ini, kita mungkin dapat menyimpulkan keberadaan salah satu prasasti kosong itu. Kaisar Hades melambaikan tangannya dan meraih patung Minotaur. Lin Suan tidak menolak. Karena mereka ingin bekerja sama, dia akan mempercayai mereka. Dia tidak datang ke sini sendirian. Dia datang untuk mewakili alam dewa. Di belakang alam dewa berdiri sekelompok orang kuat. Mungkin ada banyak Kaisar Agung juga. Bagaimanapun, mereka telah mampu bersaing dengan Raja Surgawi dunia lain. Meskipun mereka telah dikalahkan, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan mereka. Mereka jauh di atas sisanya. Tubuh Kaisar Hades dipenuhi dengan api yang mengerikan. Ini adalah api dewa dunia bawah. Itu sangat misterius. Sang Jenderal dikelilingi oleh patung Minotaur. Rune Misterius kembali muncul pada patung Minotaur. Seolah-olah Dao Agung sedang mengelilinginya. Kemudian, patung Minotaur melayang di udara. Ribuan sinar cahaya bersinar dari atas. Lin Suan terkejut saat melihatnya. Dia telah mencoba banyak metode sebelumnya, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Dia tidak menyangka bahwa itu akan membutuhkan kekuatan seorang Kaisar Agung. Gambar muncul di mata patung Minotaur. Lin Suan terkejut saat melihatnya. Ini pasti ada hubungannya dengan prasasti kosong itu. Alasannya karena dia memang melihat sebuah prasasti tanpa tulisan apapun di atasnya. Hanya saja Lin Suan tidak tahu ke mana pihak lain menunjuk. Dia hanya bisa menatap Kaisar Hades. Kaisar Hades juga terkejut. Jadi itu ada di sini. Sungguh mengejutkan. Jika bukan karena petunjuk ini, saya tidak akan mampu mengetahuinya. Berarti Anda tahu di mana itu? Nah, tidakkah kau hormat padaku? Kaisar Hades tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menatap Lin Suan. Niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Ruang di sekitarnya hancur seketika. Lin Suan merasa seperti berada dalam pusaran tak berujung. 5.749 Kemarahan seorang Kaisar Agung terlalu mengerikan. Tidak seorang pun dapat menolaknya. Tampaknya Ming dihendak bersikap bermusuhan. Lin Suan merasakan tekanan luar biasa. Dia meraung dan membuka dunia bayangan pedangnya. Kekuatan tak terbatas mengalir keluar. Dia melancarkan serangan yang mengejutkan. Sebuah lubang hitam yang mengerikan menghalangi kekuatan di sekitarnya. Pada saat yang sama, cahaya tak berujung keluar dari matanya. Energi pedang berbentuk naga melesat keluar. Ia merobek langit dan bumi dengan aura yang tajam. Ming Di, saya sarankan Anda untuk berhenti. Jangan membuat kesalahan. Lin Suan berteriak dingin. Dia bisa memblokirnya. Ming Di terkejut. Ia tidak menyangka seekor semut kecil seperti dirinya akan mempunyai kekuatan sebesar itu. Tampaknya alam dewa menghargai dia. Pada saat berikutnya, dia tersenyum dan menyingkirkan api dewa dunia bawah. Dia berkata, saya hanya bercanda dengan Anda. Baiklah, mari kita bekerja sama. Saya dapat membantumu menghalangi kaisar agung lainnya. Kalau begitu, aku akan mengirim beberapa ahli balai dewa dunia bawah untuk pergi bersamamu. Tapi aku ingin tahu apa yang bisa kau berikan padaku. Aku bisa memberimu sebuah janji. Kata Lin Suan. Janji apa? Aku akan mengizinkanmu masuk setelah kita menaklukkan dunia bawah ke-9. Itu tawaran yang bagus. Aku tidak bisa menolaknya. Tapi apakah kamu yakin bisa membuka dunia bawah ke-9? Ini bukan tempat biasa. Ini adalah salah satu jiutian sidi yang legendaris. Sangat sulit dan misterius. Apa kamu yakin? Jika saya bilang saya bisa, maka saya bisa. Mata Lin Suan penuh percaya diri. Anak yang sombong sekali. Akan tetapi, saya merasakan aura kaisar agung pada token itu lebih dari sekali. Jadi, kali ini aku percaya padamu. Dengan lambayan tangannya, patung Minotaur diberikan kepada Lin Suan lagi. Kemudian dia berkata, tempatnya ada di Jembatan Ketidakberdayaan. Aku akan meminta anak dunia bawah dan para ahli Aula Dewa Dunia Bawah untuk pergi bersamamu. Oke, Lin Suan mengangguk. Mingdi melambaikan tangannya dan mengirimkan aliran energi. Tak lama kemudian, sosok lain muncul di Aula Dewa Dunia Bawah. Sosok itu adalah anak dunia bawah. Salam, ayah. Underward Child membungkuk hormat. Dia juga terkejut melihat Lin Suan masih hidup. Apakah ayah benar-benar tidak membunuhnya? Nanti, ajaklah para ahli Balai Dewa Dunia Bawah bersamamu. Dan ini Lin Gongsi. Mereka akan menuju Jembatan Ketidakberdayaan bersama-sama untuk memperoleh Prasasti Surgawi tanpa kata. Dengan dia. Underward Child tercengang. Mengapa? Karena ayah kekaisarannya sudah mengetahui tentang Prasasti Surgawi tanpa kata, Chu Feng tidak punya pilihan selain menerimanya. Kita seharusnya membunuhnya dan menyimpannya untuk diri kita sendiri. Jangan bersikap kasar. Lin Gongsi adalah tamu kehormatanku. Jika kau berani bersikap kasar lagi, aku akan menghukumu sesuai dengan aturan keluarga. Cepatlah dan minta maaf. Pupil mata Underward Child mengecil. Ayah, maafkan aku. Aku salah. Dia benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka pemuda ini memiliki latar belakang seperti itu. Untuk bisa menjadi tamu ayah kekaisaran. Dia merasa ngeri. Lin Gongsi, saya minta maaf karena telah menyinggung Anda sebelumnya. Mohon maafkan saya. Underward Child buru-buru menundukkan kepalanya. Demi Kaisar Hades, aku akan mengampunimu kali ini. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, mari kita mulai. Aku yakin tidak akan butuh waktu lama bagi dua marsial monark lainnya untuk mengetahuinya. Kin Nan mengangguk. Tidak ada waktu yang terbuang, jadi mereka harus bertindak cepat. Lin Suan juga menarik napas dalam-dalam. Underward Child telah mengumpulkan banyak ahli dari Underward God Hall. Bersama-sama, mereka berangkat menuju jembatan ketidakberdayaan. Kaisar Hades adalah satu-satunya yang tersisa di aula yang luas itu. Dia menyipitkan matanya. Pria yang menarik. Topless pemakan langit. Aku pun merasakan aura tajam lain darinya. Mungkinkah itu pedang naga besar? Selain itu, ada juga aura setan. Orang ini punya banyak kekuatan yang berbeda. Menarik sekali. Jika orang ini menjadi marsial monark, dia pasti akan menjadi kekuatan yang menakutkan. Mungkin dia bisa membuat Higan sakit kepala. Saat memikirkan Higan, wajah Kaisar Hades menjadi gelap. Apakah memilih Higan pilihan yang tepat? Dia menarik napas dalam-dalam dan matanya berbinar. Kaisar Hades, apakah pilihanmu saat itu tepat? Dugaan Kaisar Hades benar. Dua pasukan marsial monark lainnya juga mulai bergerak. Istana Aceron. Dikelilingi oleh mata air kuning yang tak berujung. Ini adalah sekte Kaisar Aceron. Setelah Kaisar Aceron mengetahui situasi dengan patung Minotaur, matanya bersinar dengan cahaya tak berujung. Dia memanggil tujuh aula. Dia memerintahkan tujuh kepala aula untuk membawa banyak ahli. Mereka harus mendapatkan Minotaur abadi. Di tujuh aula, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya menunggangi tujuh aliran mata air kuning dan membubung ke angkasa, lenyap dari pandangan. Gua Tulang Putih adalah sekte Kaisar Kuno. Di Gua Tulang Putih, tulang-tulang para ahli yang tak terhitung jumlahnya terlahir kembali, berubah menjadi hutan. Di kedalaman Gua Tulang Putih, dua sosok berdiri. Salah satunya adalah Tengkorak Merah Muda. Yang satu lagi setengah katak. Dia adalah Kaisar berjubah hijau. Kali ini, dia datang dengan misi Higan. Dia memilih Kaisar Bon. Jika Anda berhasil kali ini, saya akan merekomendasikan Anda untuk bergabung dengan Higan. Pada saat itu, Ki Abadi Anda akan meningkat lagi, dan kekuatan Anda akan meningkat. Begitulah kondisi Kaisar berjubah hijau. Kaisar Bon juga tergoda. Ada Marsial Monarch yang kuat dan lemah. Alam ini memang kuat. Namun, untuk melangkah maju, itu sungguh terlalu sulit. Kekuatan dunia biasa tidaklah cukup. Bahkan Marsial Monarch dapat mengendalikan ratusan dunia dalam sekejap. Tapi itu sia-sia. Hanya kekuatan yang lebih misterius yang bisa melakukannya. Misalnya, kekuatan Jiutian Sidi. Higan menguasai tanah keabadian, yang mengandung kekuatan misterius. Jika dia bisa bergabung. Dia pasti bisa meningkatkan kekuatannya lagi. Jangan khawatir, saya akan membantu Anda menyelesaikan misinya. Kali ini saya benar-benar punya petunjuk. Kaisar Tulang adalah kerangka berwarna merah muda. Dia tertawa pelan. Ada gumpalan kiabadi di sekitar tubuhnya. Pada saat ini, cahayanya bermekaran. Kemudian, sebuah topeng muncul di telapak tangannya. Apa ini? Kaisar berjubah hijau juga terkejut. Kaisar Tulang Putih berkata, Kepala Lembu dan Wajah Kuda merupakan dua ahli hebat di zaman kuno. Legenda mengatakan mereka meninggalkan dua benda, masing-masing berisi dua rahasia. Kepala Lembu, saya belum punya berita untuk saat ini. Namun yang kudapat adalah muka kuda. Ini wajah kuda. Berita apa? Kaisar berjubah hijau juga terkejut. Apakah ini ada hubungannya dengan misi mereka kali ini? Aku merasakan berita itu darinya. Itu tentang prasasti surgawi tanpa kata di jurang jiwa mati. Anda harus tahu bahwa jika Anda ingin memasuki sembilan dunia bawah, Anda harus memasuki delapan belas tingkat neraka. Anda harus membawa prasasti surgawi tanpa kata untuk memasuki level ke-17. Anda harus membuka tingkat ke-17 untuk memasuki tingkat ke-18. Oleh karena itu, prasasti surgawi tanpa kata sangatlah penting. Ini adalah salah satunya. Sangat bagus. Kaisar berjubah hijau pun ikut gembira. Kali ini, memilih Kaisar Bon adalah pilihan terbaik. Sejujurnya, sebelum dia datang, dia juga agak ragu-ragu. Karena dia awalnya ingin memilih yang lain, yaitu Kaisar Ming. Namun, pada akhirnya, dia menyerah. Karena Kaisar Ming memiliki hubungan darah dengan Kaisar Suan. Sebelumnya, dia baru saja merebut sesuatu dari keturunan Kaisar Suan. Selain itu, dia memiliki rasa tidak suka yang tidak dapat dijelaskan terhadap Kaisar Suan saat itu. Oleh karena itu, dia tidak memilih Kaisar Ming. Sekarang, tampaknya dia benar. Karena Kaisar Ming sama sekali tidak punya petunjuk apapun. Karena kita sudah tahu, ayo kita mulai. Dengan kekuatan kita berdua, seharusnya tidak akan menjadi masalah bagi kita untuk mendapatkan Prasasti Surgawi tanpa kata ini, bukan? Kaisar Tulang Putih juga mengangguk. Ya, benar. Kita harus mempercepatnya. Kita tidak bisa membiarkan dua orang lainnya tahu. Gua Tulang Putih juga diam-diam mengambil tindakan. Dua Kaisar Agung lainnya tidak menyadari tindakan Gua Tulang Putih. Karena mereka masing-masing memiliki tujuannya sendiri. Kaisar Ming dan Lin Suan telah bergabung. Dan tujuan Kaisar Besar Mata Air Kuning juga Lin Suan. Kali ini mereka mengikutinya sampai habis. Mereka semua berangkat menuju Jembatan Ketidakberdayaan. 5.750 Tanaman merambat yang layu, pohon-pohon tua. Air mengalir, jembatan kecil. Lingkungan sekitarnya sangat tenang. Hanya suara burung gagak yang terdengar. Pasukan tak terbatas itu mendarat, tetapi mereka tidak mengeluarkan suara apapun. Dua pemuda memimpin tentara. Mereka adalah Lin Suan dan Underworld Child. Lin Suan mengendalikan patung Minotaur. Cahaya keluar dari matanya dan menyelimuti sekelilingnya. Katanya, temukan Jembatan Ketidakberdayaan terlebih dahulu. Kata Underworld Child, ini adalah Jembatan Ketidakberdayaan. Dia tidak senang. Ayahnya malah menyuruhnya mendengarkan pihak lain. Sungguh hina. Namun, ini adalah keputusan ayahnya. Dia benar-benar tidak berani menentangnya. Dia hanya bisa berkata dengan dingin. Di sini. Dia memandang Jembatan berlumut di bawah kakinya. Lin Suan juga terkejut. Tidak mungkin. Jembatan Ketidakberdayaan yang legendaris di neraka seharusnya sangat misterius. Bagaimana bisa begitu sepi? Lagipula, itu terlalu sederhana. Oleh karena itu, ayahku juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tablet surgawi tanpa kata akan ada di sini. Sejujurnya, kali ini kita hanya bisa mengandalkan kita berdua. Ayahku harus menghentikan Kaisar Agung lainnya. Jika kamu tidak punya cara, aku khawatir kita harus mencarinya selama beberapa tahun. Ada jalan. Lin Suan mendengus dingin. Biarkan orang-orangmu menyerang Jembatan Ketidakberdayaan ini. Apa? Kamu gila. Teriak anak dunia bawah dengan marah. Saya yang bertanggung jawab atas operasi ini. Beranikah Anda menentang perintah saya? Lin Suan berkata dengan dingin. Underward Child mendengus dan berkata, serang. Pusat kekuatan di sekitarnya menyerang dengan ganas. Mereka menyerang Jembatan Kecil di bawah kaki mereka. Suara gemuruh terdengar dan angin di sekitarnya bertiup kencang. Burung gagak itu pun mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh dengan cepat. Setelah serangkaian serangan gila, semua orang berhenti. Tetapi alis mereka berkerut erat. Lin Suan menyipitkan matanya. Ini benar-benar aneh. Jembatan yang sederhana seperti itu mampu menahan serangan dari begitu banyak kekuatan besar. Itu benar-benar Jembatan Ketidakberdayaan. Mereka menyerang lagi. Karena dia telah menemukan keanehan pihak lain, Lin Suan tidak akan berhenti. Selanjutnya, para penguasa kuil dunia bawah menyerang dengan ganas. Suara gemuruh terdengar ke segala arah. Untungnya, tempat ini relatif sepi. Biasanya, tidak ada yang datang ke sini, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Namun, di langit, ada mata air kuning yang sangat menakutkan sedang menari-nari dengan gila. Seseorang memperlihatkan kekuatan sihir yang besar, membentuk sepasang mata-mata air kuning, yang menembus langit dan bumi. Dia merasakan auranya, kata seorang pakar dengan mata bersinar. Yang lainnya mengubah arah dan segera terbang menjauh. Tidak lama kemudian, mereka mendengar suara gemuruh di depan mereka. Itu seharusnya Jembatan Ketidakberdayaan. Mereka menyerang Jembatan Ketidakberdayaan. Dilihat dari kelihatannya, sesuatu memang sedang terjadi. Dampak. Air mata air kuning mengalir lebih cepat lagi. Setiap aliran air mata air kuning panjangnya 1 juta mil. Saat turun, air itu menyelimuti seluruh dunia. Orang-orang yang menyerang dari bawah juga mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit. Ekspresi Underworld Child berubah. Air mata air kuning menetes. Orang-orang dari sekte mata air kuning ada di sini. Sialan, mereka datangnya cepat sekali. Lin Suan juga mengerutkan kening. Seharusnya tidak demikian. Bagaimana orang-orang ini menemukannya? Mungkinkah karena dia? Dia pernah bertarung dengan orang-orang dari sekte mata air kuning di masa lalu. Mungkin, pihak lain telah menggunakan auranya untuk melacaknya. Dia berkata, berhentilah menyerang dan besiaplah untuk pertempuran besar. Semua orang berhenti. Aura dingin pada mereka menjadi semakin mengerikan dan melesat ke langit. Underworld Child berteriak dingin. Orang-orang sekte mata air kuning, keluar dari sini. Di perairan mata air kuning, banyak ahli memenuhi udara. Beberapa sosok menakutkan melintas. Di antara mereka, ada seorang pria mengenakan baju besi hitam berdiri di langit. Di bawah kakinya, air mata air kuning melonjak. Di sampingnya, ada seorang lelaki dengan mata aneh yang menyelimuti seluruh area itu. Tak lama kemudian, dia menatap Lin Suan dan berkata, Tuan Balai, itu dia. Lelaki berbaju zirah hitam itu adalah Master Aola kegelapan. Pada saat ini, dia menundukkan kepalanya dan menatap Lin Suan. Kau lah yang membunuh seratus ribu pasukan Dark Hall milikku. Kau merampas patung Minotaur. Underworld Child juga mengerutkan kening. Mereka datang mencarimu. Kamu memang pantas mati. Ini akan menjadi masalah. Lin Suan mendengus. Diamlah. Cepat atau lambat mereka akan datang. Karena mereka sudah ada di sini, singkirkan saja mereka. Apa gunanya mengeluh? Underworld Child sangat marah. Selain sekte mata air kuning, ada juga gua tulang putih. Kalau begitu, mari kita lihat apa yang dapat kamu lakukan. Lin Suan melangkah keluar. Ia menatap langit dan berkata, Ya, patung Minotaur ada di tanganku. Apakah kamu menginginkannya? Dia melambaikan tangannya, dan patung Minotaur pun muncul. Mata orang lainnya menjadi merah. Kata Master Aola kegelapan, Serahkan patung Minotaur itu, dan aku akan memberimu kematian cepat. Lin Suan tersenyum. Dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia tiba-tiba menyerang. Reinkarnasi muncul di matanya. Ia berubah menjadi enam hantu dan menekan orang-orang di depannya. Dia tidak menyerang Master Aola kegelapan. Sebaliknya, ia menyerang lelaki di sebelahnya yang matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Dia melihat bahwa teknik mata pria itu istimewa. Seharusnya pihak lain yang telah menemukan jejaknya. Dia tidak bisa membiarkan orang seperti itu hidup. Ledakan. Kekuatan reinkarnasi meledak. Pria dengan mata bersinar itu berteriak. Matanya berdarah. Dia tampak sangat menderita. Sialan, beraninya kau menyakitinya. Sang Master Aola kegelapan pun ikut marah. Membunuh. Dengan suara gemuruh yang keras, sebuah tinju hitam menghantam ke bawah. Apakah menurutmu kita lemah? Teriak anak dunia bawah dengan marah. Kali ini, dia juga membawa para Master dari Aola Dewa Dunia Bawah. Para guru pun segera menghampirinya. Sang Master Aola kegelapan berteriak dengan marah, turunkan anak ini. Pertempuran besar pun terjadi. Para penguasa Aola Gelap menyerbu dengan gila-gilaan. Akan tetapi, orang-orang di Aola lainnya tampaknya tidak mengambil tindakan. Mereka masih saling memandang dengan dingin. Seseorang bertanya, Tuan Balai, bukankah sebaiknya kita melakukannya? Seorang wanita berkata, Mari kita gunakan Aola Gelap untuk memeriksa kekuatannya terlebih dahulu. Aola Gelap juga penuh dengan para Master. Underworld Child melambaikan tangannya. Para Master dari Underworld God Hall di belakangnya bergegas ke langit. Namun, seseorang masih tiba di depan Lin Suan. Itu adalah seorang pria kekar yang tingginya ratusan meter. Namun seluruh tubuhnya busuk. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan aliran air yang mengerikan dari mata air kuning. Air dari mata air kuning mengikis seluruh kekosongan. Ia membawa hukum musim semi kuning yang sangat kuat, dan ingin menyelimuti Lin Suan. Lin Suan mendengus dan meninju. Api ilahi sembilan matahari berubah menjadi burung gagak emas dan melebarkan sayapnya. Ini secara langsung menguapkan semua air dari mata air kuning. Bukan hanya itu saja, burung gagak emas itu bahkan membelah tubuh manusia yang sedang membusuk itu. Tidak ada darah, hanya air mayat busuk yang menetes dari langit. Sungguh menjijikan. Mati. Pada saat ini, kekosongan itu hancur. Seekor monster muncul di belakang Lin Suan. Ia berkepala manusia dan berbadan kuda. Dia mengangkat kukunya dan menghantamkannya ke punggung Lin Suan. Terdengarlah suara yang memekakkan telinga. Namun, tubuh Lin Suan hanya bergoyang sedikit. Lalu, dengan pukulan backhand, dia mengirim centaur itu terpental. Dia sangat kuat. Ketika para ahli lainnya melihat ini, alis mereka berkerut erat. Para master dari Dark Hall ini sungguh menakutkan. Pria kekar tadi disebut Raja Korosi. Air dari mata air kuning di tubuhnya dapat merusak segalanya. Bahkan dapat mencairkan es suci. Centaur yang menyelinap ke arahnya sama mengerikannya. Kuda itu memiliki garis keturunan yang kuat. Kuda itu adalah kuda neraka yang legendaris. Tidak seorang pun yang mampu menahan satu tendangan pun. Tetapi sekarang, pihak lain dapat menahannya. Seberapa kuat tubuh pihak lain?